Tingkatkan layanan kesehatan bagi ibu dan anak, PKU Muhammadiyah Karanganyar resmikan gedung Anissa 3 lantai, senilai Rp17 miliar dengan dilengkapi ruangan Presiden Suite dan HME Care. Sebagai bukti pengabdian dan dakwah kesehatan terhadap umat dan masyarakat, RS PKU Muhammadiyah Karanganyar menambah layanan kebidanan guna menekan angka kematian ibu di Kabupaten Karanganyar dengan membangun gedung baru yaitu Bangsal Anissa. Peresmian gedung Anissa RS PKU Muhammadiyah Karanganyar dilakukan secara seremonial di halaman parkir selatan RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, dihadiri secara langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar Muhammad Arief Baber, PJ Sekde Zulfiqar Hadid, dan disaksikan Ketua PCM sekabupaten Karanganyar serta Ketua dan Pimpinan Ortom serta Aum dalam kota. Direktur Utama RS PKU Muhammadiyah Aswin Wikantama mengatakan dalam sambutannya telah menyelesaikan pembangunan gedung Anissa untuk layanan kebidanan dan anak, menghabiskan anggaran Rp17 miliar dengan 37 kamar pasien, dengan rinciannya yaitu 27 kamar tidur untuk layanan standar, 7 kamar tidur untuk VIP, 2 kamar tidur layanan kelas 1, dan 1 bed layanan presien suite. Setelah memberikan sambutan dan tausia peresmian gedung baru RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, dilakukan secara simbolis dengan memotong pita oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir. Ketua PWM Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir mengapresiasi pendirian gedung Anissa sebagai pusat layanan ibu dan anak. Layanan kesehatan optimal ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mencegah kematian ibu hamil dan melahirkan, maupun kematian anak yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah. Setelah meresmikan rombongan pimpinan berkesempatan meninjau gedung Anissa untuk memastikan kesiapan layanan, sehingga masyarakat tidak kecewa terhadap layanan RS PKU Muhammadiyah. Sri Widada memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah.